Halo sahabat youtube, salam kenal dan selamat datang di channel Aikosutik Oke sahabat youtube, di video kali ini seperti biasa saya mau membuat video tentang hewan peliharaan yaitu angsa ya sahabat ya Jadi disini kebetulan habis turun hujan dan untuk parit kecil di sekitar kandang ini banjir ya sahabat Terlihat air menguap sampai ke kebun dan angsa-angsa pun segera mencari makanan di dalam parit yang sedang banjir ini ya sahabat ya Ini adalah cara memelihara angsa sistem ubaran Untuk yang besar ini adalah indukan jantan ya sahabat ya Terlihat jedanya sangat timbun itu adalah indukan jantannya Jadi disini ada 5 angsa untuk yang 2 indukan dan yang 3 anakan-anakan angsa ini Ketika memelihara angsa untuk sarangnya atau kandangnya dekat dengan parit atau saluran irikasi Maka angsa-angsa tersebut akan terlihat bersih ya sahabat Karena dengan sendirinya angsa bisa mandi sepuasnya di saluran irikasi tersebut Terlihat angsa-angsa ini untuk bulu-bulunya sangat bersih Karena 1 hari itu bisa mandi 2-3 kali mandi sendiri ya sahabat ya Dan tentunya untuk sistem pemeliharaan secara umbaran seperti ini Akan sangat bisa menghemat pakan Karena angsa-angsa tersebut bisa mencari makan secara mandiri sendiri Di parit maupun di sawah-sawah Oke sahabat youtube mungkin cukup seperti ini video saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jika sahabat youtube suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sekian dan salam persaudaraan Terima kasih telah menonton